Terima kasih telah menonton Operator dalam keadaan bersih menggunakan masker dan handscun Pasien duduk dalam posisi tegak pada dental chair lurus menghadap ke depan sejajar dengan lantai Mulut pasien berada di antara bahu dan siku operator Posisi operator saat mencetak rahang atas yaitu berdiri sedikit di belakang dan sisi kanan pasien Sehingga operator dapat mengontrol sendok cetak dan menepatkannya tepat di bagian tengah rongga mulut Dan tangkai sendok cetak segaris dengan hidung pasien atau garis midline wajah Instruksikan pasien agar bernafas melalui hidung selama pasien dilakukan pencetakan untuk mengurangi refleks muntah Kemudian pasien dianjurkan untuk berkumur terlebih dahulu Lalu akan uji coba ukuran sendok cetak pada rongga mulut pasien Ukuran sendok cetak yang ideal pada pasien itu 5 mm lebih besar dari permukaan linggir alveolar agar memberikan tempat yang cukup pada bahan cetak Setelah menemukan ukuran yang tepat lanjutkan dengan manipulasi bahan cetak Masukkan bubuk alginat ke dalam rubble bowl sesuai dengan ukuran pabrik Kemudian campurkan dengan air dan diaduk hingga homogen Waktu pengadukan adalah 30-1 menit tergantung dari jenis alginat yang digunakan Masukkan adonan ke dalam sendok cetak rongga tas melalui bagian palatal atau posterior Kemudian menyusuri bagian oklusal gigi ke arah anterior sendok cetak Masukkan ujung kuadran sendok cetak bagian kanan yang dipegang dengan tangan kanan Sambil telunjuk kiri menarik sudut bibir kanan pasien Posisikan garis tengah sendok cetak sejajar dengan midline Tekan sendok cetak mulai dari posterior ke anterior Ketika memfiksasi cetakan, posisi operator pindah ke sebelah kanan pasien Untuk mencetak bagian vestibulum dapat menggunakan bantuan ibu jari Untuk menekan atau menaikkan bahan cetak ke bagian fornix Kemudian bibir dapat ditarik ke bawah dan dilepas kembali Kemudian sendok cetak ditekan dengan tekanan konstan Dan tunggu bahan cetak setting selama 2-3 menit Hal ini dapat dilihat dengan cara memegang bahan sendok cetak yang berlebih pada tepian sendok cetak Setelah bahan cetak setting, keluarkan sendok cetak dari rongga mulut secara perlahan Lalu cuci bersih pada air mengalir untuk menghilangkan kotoran dan saliva yang menempel Amati hasil cetakan dan lihat porositas dan detail dari cetakan Terdapat beberapa anatomi landmark yang harus terlihat pada rahang atas Antara lain Persiapkan alat dan bahan seperti pada pencetakan rahang atas sebelumnya Operator dalam keadaan bersih menggunakan omasker dan handscoon Kemudian pasien diposisikan duduk tegak lurus pada dental chair Dengan mengelurus menghadap ke depan Permukaan oklusa rahang bawah sejajar dengan lantai Kemudian mulut pasien berada di antara bahu dan siku operator Posisi operator pada waktu mencetak rahang bawah yaitu Berdiri di depan kanan pasien atau arah jam 7 atau jam 8 Instruksikan pasien agar bernafas melalui hidung selama pasien dilakukan pencetakan untuk mengurangi refleks muntah Kemudian pasien diinstruksikan untuk berkumur terlebih dahulu Lalu lakukan uji coba ukuran sendok cetak pada rongga mulut pasien Ukuran sendok cetak yang ideal sekitar 5 mm lebih besar dari permukaan lingger alveolar Agar memberikan tempat yang cukup untuk bahan cetak Setelah menemukan ukuran yang tepat, lanjutkan dengan manipulasi bahan cetak Masukkan bubuk aljinat ke dalam rubble bowl sesuai aturan pabrik Kemudian campur dengan air, lalu diaduk hingga homoden Waktu pengadukan yang umum adalah 30 detik sampai 1 menit tergantung dari jenis aljinat yang digunakan Aplikasikan adonan ke dalam sendok cetak melalui bagian lingual, lengkung gigi Mulai dari bagian kanan, kiri, lalu ke arah anterior sendok cetak Masukkan ujung kuadran kanan sendok cetak yang dipegang dengan kanan-kanan Sambil telunjuk kiri menarik sudut bibir kanan pasien Posisikan geris tengah sendok cetak sejajar dengan midline Setelah sendok cetak berada dalam rongga mulut pasien dengan posisi yang tepat Instruksikan pasien untuk mengangkat lidah dan sendok cetak ditekan mulai dari posterior ke anterior Untuk mencetak bagian vestibulum Dapat menggunakan bantuan ibu jari untuk menekan atau menaikkan bahan cetak ke bagian fornix Bibir dapat ditarik dan dilepas kembali Kemudian sendok cetak ditahan dengan tekanan konstan dan tunggu bahan hingga setting Hal ini dapat dilihat dengan cara melihat bagian alginat yang terlihat sendok cetak Setelah bahan cetak mengeras atau setting Keluarkan sendok cetak dari mulut dan dicuci bersih menggunakan air mengalir Kemudian amati hasil sendok cetakan Lihat porositas dan detail cetakan Terdapat anatomi landmark yang harus terlihat pada rahang bawah yaitu Sebagai berikut Terima kasih telah menonton